Oke Masih, ini adalah silindernya punya sinsu kecil, saya tidak mengerti berapa nomor serinya, ini mau sok busi, ini untuk tahap pertama, saya sok businya dari bahan sok busi Yamaha biasa, tapi terpaksa didrap dari luar seperti ini, kalau dari dalam tidak bisa karena tempatnya miring, saya kasih tahu orangnya bahwa ini tidak bakal awet karena dari luar, tapi orangnya minta disok, sudah ya saya sokkan, nanti opsi kedua adalah dengan cara dipupuk aluminium, karena disini tidak ada moset, jadi aman untuk dipupuk, jadi dibuntutkan, dibuntu sama las aluminium, kemudian ditebalkan sekalian kesini, sampai sini, jadi nanti bisa menggunakan busi Hisposwan atau RX, tapi masih pakai busi seperti ini juga bisa, karena apinya tidak masalah, Oke, saya garam dulu, dengan cara ini saya gedekkan, saya gerak luar 18 x 1,5, ini 18 mili, saya bur 16 mili dulu, kemudian panjang sok disesuaikan dengan tebal gerak busi ini, paling cuma 1 cm, oke kita garam, Terima kasih już Kemudian Oke masih untuk memasukkan sok-sokan di sini dengan bunci ini agak susah karena di kuping kiri-kanan sini terlalu sempit jadi kalau mau buat masuk bunci atau murf ini udah bisa terpaksa saya buat alat seperti ini ini saya drat dengan drat busi Yamaha 14125 kemudian dikasih dua mur tengahnya pipa yang satu mur ini saya rapikan seperti ini biar bisa mendorong dan tidak terganggu kiri-kanan yang di atas sebagai pengunci dan pembuka seperti ini masukkan dulu sudah masuknya nongol ini kita masuk sini ini nah di kunci cep selesai itu gitu aja selesai nanti waktu ini masuk yang kita kunci mur ini untuk mendorong ini Oke sebelumnya ini saya kasih plastik setel dulu memanfaatkan sisa-sisa sebelum pengeleman biar lem ini berfungsi maksimal ini saya angetkan dulu kalau sudah anget ya rekatnya itu lebih rekat jadi plastik setel ini akan lumer apabila dia belum keras kalau kena api tapi kalau sudah keras dia tidak lumer tapi dia gapuk rapuh seperti apa ya kayu yang lapuk kalau seperti itu ini tentunya ukuran shop drat ini sudah pas dengan lubang yang di bawah jadi ini tidak gaduk seker lagi jadi labnya itu enggak cepat beku karena ada hangat-hangat nah bisa kuat ini kemudian untuk melepas ini kita tahan cenderung mengunci yang mur kita buka iya selesai ini kuncinya oke udah selesai seperti ini nah dalamnya itu jangan sampai kena seker nanti oke ini saya tidak garansi dan tidak dijamin karena sistem soknya masuk dari luar ini tidak bakal lawet oke semoga bermanfaat terima gaji jangan lupa like, comment, comment, share, subscribe selamat menikmati